Tuhan ku tipiskanmu, rahmatmu yang teragung menerangi kau Cerah suci bersama keahiran ku dan ku tunggu Ya Allah, kau tahu tak dosa fitnah ni lebih berat daripada membunuh kau tahu tak? Kau ingat aku ni tak belajar agamakah? Aku pun belajar Fadu Ain Rukun Iman, Rukun Islam, Rukun Negara, semua aku tahu Tantah aku selat dengar kot Oi cik kawan, kami berdua ni belum pekat lagi Dorang tu anak beranak siap merauh membuat pengakuan tengah jalan Kuat pula tu Apa hal pula dia nak buat macam tu? Di tengah-tengah jalan pula Macam itulah kalau diburu dengan dosa, itulah dia Dosa tu bukan dosa kecil, dosa besar tahu tak? Sedah betul ke? Ya, memang betul Budak-budak sekarang, gitu pula Tau sedap je Bila peruk tu dah merenam besar, baru dah buat muka Mak Yang si Mak pula nak tutup malu anak konon Katalah anak tu koma dekat hospital Sebenarnya, komanya koma atas katil Astaghfirullahaladzim, simpang jauhkanlah Nak cucu aku perkara tak senonoh macam ni, ya? Alah, dia datang Berapa ni Mak? Tak ada apa, Mak penat Mak bila apa untuk makan tengah hari ni? Ikan kembung? Tak ada ikan lainkah, Mak? Ini saja yang dapat Mak beli kes Itu pun nasib baiklah, ada duit jual keripik tu Boleh juga kita makan Kes rasa kes kena kerjalah, Mak Nak kerja apa kes? Nampuk besar macam tu, nak kerja apa? Kerja apa-apa je lah Janji kerja tu halal Boleh tanggung kita anak beranak ni Dah tak payah Duduk je kat rumah Kita jual keripik dah cukup Dapat makan sekali sehari pun syukur Alhamdulillah Mana cukup, Mak Perut kes ni makin lama makin besar Banyak nak pakai duit tau, Mak Bila budak ni keluar Macam-macam nak kena beli Bajunya lain, perkakasnya lain Macam mana, Mak? Duit tak ada Mak pun tak tahu nak buat apa, Kes Dah puas Mak sada kemari jatuh kerja Tak ada siapa nak ambil Mak Orang tua macam ni Susah dapat kerja Mak Kita jual nasi lemaklah Larat ke awak nak jual nasi lemak ni? Awak kan tak sihat lagi Larat ke tak larat ke saya kena buat juga, San Saya tak sampai hati tengok Mak saya susah sorang-sorang Kesian dia Kes Sabarlah, tunggu lepas pesalin boleh tak? Jadi buat sementara ni biar saya yang jaga makan minum awak Tak bolehlah, San Sampai bila saya nak bergantung hidup dengan awak Ha? Saya bukan apa Saya takut awak tak larat je Yalah awak baru lepas sakit Mengandung pula itu Macam mana awak nak lain pelanggan nanti? Macam mana-macam mana pun Saya mesti kuatkan semangat saya ni, San Abang Izzah ni dah tak ada dah, San Saya Saya kena kuat Saya kena Saya kena Belajar hidup berdikari sendiri Saya tak boleh lemah macam ni Saya tak boleh Kalau macam itu tak apalah Nanti kalau Awak tak larat awak beritahu dengan saya Okey Tak payahlah kau hirau sangat Macam mana aku tak hirau, Bia Depan aku ni orang orang kata-kata Depan aku, tahu tak Allah Kau ni kan macam kau tak kenal joyah dengan senah tu macam mana kan Ha? Kau ingat? Ha? Dulu Siapa yang buat cerita yang tuduh kau tu nak goda lelaki si Meran tu Kalau bukan mulut dia orang tu Sebab tu lah aku bimbang, Bia Mulut dia orang tu besar pengaruh pada kampung ni Aku tak nak hidup aku huru-hara lagi, Bia Cukuplah sekali dulu Balkis tahukah hal ni? Tak Aku tak nak dia tahu biarlah aku tanggung seseorang Aku tak nak dia susah hati Susah-susah sangat Nanti aku pujuk si Hassan tu Biar dia kahwin dengan Balkis Balkis pun dah beda Tak adil, Bia Kau nak bebankan Hassan dengan masalah kau nak beranak Cukuplah tu Biar dia nak cari orang lain Hassan tu bujang Balkis tu janda Sebab itulah aku tak kisah, Wok Janganlah, Bia Kau ni buat aku lagi sebesalah pula Aku ni cuma nak tolong kau, itu je, Wok Terima kasih banyak-banyak, Bia Aku sanjung budi baik kau tu Tapi tentang Hassan dan Balkis Aku tetap kata tidak Cukuplah sana berkorban untuk aku anak-beranak Jangan kau suruh dia berkorban lagi, Bia Aku kesiankan dia Hai, Bia Hai, Balkis Sejak bila kau meniaga ni? Baru hari ni, baru nak belajar-belajar meniaga Makcik nak beli apa? Itulah Makcik dengar kan? Kamu masuk hospital Dah lama ke kat sana? Sebulan lebih Mereka kata kau kemalangan Allah, minta maaflah kami tak dapat nak lawan kau Maklumlah kami ni sibuk kan? Tak apa, saya faham Ini lah Makcik Minta maaf ya, Makcik tanya Sejak kamu pergi hospital ni Makcik nampak kamu gemuk semacam Terutama tanpa perut kamu tu Main Makcik tengok perut kamu Main Makcik raba Kut-kut masuk angin, tak apa kan? Tak apalah Makcik Makcik jangan buat macam-macam Saya tak sukalah Alam, apa? Makcik joya, jangan Makcik Makcik, saya tak sukalah macam ni Makcik jangan, Makcik Saya tak sukalah Makcik Kau berdua ni kenapa? Ambil ni Eh, apa masalah ni kau orang ni? Tak ada apa-apa lah Kami cuma bergurau saja Kita pun tak bolehkah? Ini bukan bergurau Kalau kau nak bergurau Kau balik rumah Bergurau ke lelaki kau orang lagi bagus Eh, apa ni Bo? Kitorang datang tadi nak membeli Lepas tu Apa salahnya aku raba perut sebalik sini kan? Nak tengok sama ada apa-apa Ada benda ke? Apa dalam perut dia? Kau lebih baik sekarang berambus Kau balik Berambus Balik sekarang berambus Eh, Wak Wah, wah, wah Sedapnya kau nak berberambut dengan kami Ha? Jangan-jangan kau takut kami tahu tu Anak-anak tu Ha? Yang tak berbapak tu Kalau dah mak dia gatan Anak dia pumiang lah Apa kami nak heran? Mulut kau ni kan Kau orang ni hidup kau menyusahkan hidup aku Tahu tak? Mulut kau ni bake Ay, lorah Ya Allah Kau tiba 찾 Terima kasih. Terima kasih. Papa, buat ala kadar saja. Tak payah buat besar-besar. Ayah, buat ala kadar pun kena buat dengan sempurna. Jangan nantilah semenit itu. Tak ada ini. Tak ada. Mahlu kita. Abang, apalah yang abang susahkan sangat. Abang cuma tahu semua ini dah siap. Itu saja. Perempuan dua orang itu memang suka menyebuk. Mak. Dahlah itu. Mak tahu kan Mak Cik Senah dengan Mak Cik Biah itu. Mulut mereka memang macam itu. Mak tahu. Kau tengoklah. Hari ini akan tersebar cerita kau, Kis. Lambatlah orang akan tahu juga Mak cerita Kis ini. Kalau orang tanya apa kita nak jawab, Kis? Apa kita nak jawab? Kita kena beritahu mereka perkara sebenar, Mak. Kita kena cerita perkara yang betul. Kis. Kau cakap memanglah senang. Tapi kita yang menanggung ini macam mana. Susahkah? Senangkah? Kis akan adab. Mulai hari ini, Mak. Kis akan sembunyi lagi. Kis akan berhadapan dengan semua orang. Kis tak takut, Mak. Sebab Kis tak buat salah apa-apa pun. Kis tahu Kis berada di pihak yang benar. Kis tak takut. Kis tak aku. Betulkah Joyah? Senang. Sumpah. Aku rasa perut dia keras pintar semacam tahu. Aku agak dia mesti mengandung empat ringgir lima bulan. Lepas itu kan, anak dalam kandungannya siap tendang tapak tangan aku ini. Apa yang aku tak nampak pun, bohuk dia memboyot. Orang mengandung memang rupa itu, memang tak nampak. Kau tak baca ke suatu khabar? Mak bapa haram tak tunyak anak dia mengandung. Tak tahu beranak saja. Betul tak? Eh, dah lah. Aku banyak kerja lagi nak buat. Apa yang kau ni? Eh, aku tak campurlah. Tak baik. Mak Chah. Cuba Mak Chah tengok yang ini. Cantik kan? Mak rasa Mak nak yang ini lah. Mak Chah tak berkenal lah yang ini. Tapi Mak Chah berkenal yang ini. Yang ini memang sesuai sangat dengan Mak. Mak. Yang ini, Mak Chah yang ini besar sangatlah. Memang tak apa-apa suka. Mak Chah kata pilih yang ini, yang ini ajalah. Lain kali, jangan membantah apa yang Mak Chah cakap. Ikut saja. Faham? Mak Chah nak kahwinkan Mar dengan Imran sebab Mak Chah tahu yang Mar ini budak yang baik. Budak yang baik bermakna taat, setia dan menghormati suami. Juga menghormati orang tua. Mar kena pegang sifat-sifat macam ini daripada mula sekarang sampai bila-bila. Mak Chah tak nak nanti bila Mar dah kahwin, Mar dah mula nak melawan Toki. Tapi kalau Mar buat macam itu, Mak Chah tak teragak-agak. Nak suruh Imran ceraikan Mar. Faham? Mar faham, Mak Chah? Mar bukan sahaja menghormati suami Mar. Tapi Mar juga kena menghormati Mak Chah. Baiklah, Mak Chah. Bagus. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Apa hal ini, Pak Imam? Aku dengar ada cerita yang tak baik tentang keluarga kau ini, Wak. Ini mesti dah senang dengan Joyah, ya? Itu tak penting, Wak. Yang penting sekarang ini, aku nak dengar kepastian Delimut Wak sendiri. Betulkah si Balkis itu mengandung anak luar nikah? Tentang mengandung itu betullah, Pak Imam. Tapi kalau mengandung anak luar nikah itu memanglah tak betul. Jadi betullah si Balkis itu dah kahwin? Betul. Jadi kalau dah kahwin, kenapa tak tunjuk surat nikah itu kepada orang kampung? Kenapa tak jawab tuduhan orang kampung? Masalahnya, Pak Imam. Surat nikahnya dah hilang. Astagfirullahaladzim. Pergilah ambil surat nikah itu dekat pejabat agama. Ha? Masalahnya, mereka bukan kahwin di sini, Pak Imam. Mereka kahwin hari ke siang. Yang menambahkan rumit lagi. Bila suami dia kemalangan, surat nikah itu hilanglah kemalangan itu sekali. Minta maaflah, Wak. Sebenarnya aku pun tak tahu tahu tentang hal ini. Pak Imam tak salah. Saya yang salah. Sebab saya halang mereka daripada menikah. Tapi bila mereka dah selamat menikah di sana, saya masih tak boleh terima. Sebab saya malu. Saya paksa mereka tutup, seorang sembunyikan perkahwinan mereka daripada mereka kampung. Rancangan saya, bila semuanya dah selesai, saya nak nikahkan mereka balik. Tapi belum sempat. Saya dapat tahu pula, Balkis pula mengandung. Itu yang buat saya pening ini, Pak Imam. Saya tak boleh nak buat apa dah. Berat masalah ini, Wak. Tapi macam mana pun, Wak kena ambil jua senan sijil nikah itu. Kalau tidak, Wak tak dapat pertahankan Balkis. Memanglah, Pak Imam. Memanglah saya nak ambil suat nikah itu. Tapi siam itu jauh. Kami tak ada duit. Mana kami nak cari duit tambangnya. Tapi nantilah, kalau saya dah ada duit nanti, saya pergi ambil suat itu. Saya tunjuk dengan Pak Imam, ya? Wak, Wak kena faham. Sijil nikah itu bukan untuk aku. Sijil nikah itu untuk orang kampung. Nak tunjuk pada orang kampung. Nak bagitahu orang kampung. Selama ini, mereka pandang serong pada Wak dan anak Wak. Jadi, Wak, macam mana susah sekali pun, Wak kena juga dapatkan sijil itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat tinggal! Selamat menonton! Apa kes ini? Tak adalah mana ada Mak nangis. Mak, janganlah tipu kes nampak itu. Mak nangis. Tadi kes nak dengar suara Pak Imam borak dengan Mak, kan? Dia cakap apa dengan Mak? Biasalah kes. Mulut manusia mana boleh ditutup, kan? Tak apalah, biarkanlah. Mak nak solat sekejap. Okey, tolong masak nasi, ya? Pak Imam! Pak Imam! Tuan Pak Imam! Eh, Joyah, senar. Kenapa ini kau orang? Buat terperanjat aku saja. Pak Imam, Pak Imam ada jumpa ngeruk ke? Eh, yang kau sibuk ini kenapa, ha? Bukannya apa, Pak Imam. Kita orang ini nak tahulah masalah jalan-jalan kita. Joyah, Alhamdulillah lah kalau korang ada ingatan macam itu. Ha? Tapi janganlah asyik sibuk dengan hal-hal yang mengaipkan orang lain. Bila sakit pening, korang buat tak tahu saja. Bukan macam itu, Senar? Macam nak faili kami saja. Bukannya perlis tapi itulah hakikatnya. Hai, Pak Imam. Kita orang ini datang ke sini bukan nak dengar ketubah Pak Imam. Ni ha, nak tanya. Apa tindakan Pak Imam pada mereka itu? Joyah, tindakan apa lagi, Joyah? Tindakan dalam kampung ini? Ha? Ni, sampai orang berzina dalam kampung ini nak dapat anak luar nikah, Pak Imam. Kalau lupa, ha, balik rumah itu. Buka kitab. Tengoklah hukum haramnya. Joyah, Senar. Ingat sikit, ha? Jaga sikit pulang korang. Ha? Jangan menuduh tanpa bukti. Faham? Tuduh apanya, Pak Imam. Ni ha, dah ada bukti kan? Perut dah memboyok, tahu tak? Ha? Saya rasa kan, Pak Imam dah kena beli dekat siwuk. Kalau Pak Imam tak reti nak ambil senakan, biar kami diorang ni pergi selesaikan masalah ni. Ha! Mainlah senar. Bazi! Jangan, Pak Imam. Jom. Kau percayakah Pak Imam kata, si Barkis tu bukan mengandung anak luar nikah. Dah kahwin katanya. Tapi suami Barkis tu meninggal. Meninggal aksiden. Eh, bila masa pula dia orang dua tu dah kahwin? Tak pernah dengar berita pun. Katanya dia orang kahwin kat golok. Betul ke? Eh, apalah kau ni, Din? Mana goloknya? Eh, kau nampak suat nikah dia? Ada bukti? Katanya suat nikah ni dah hilang. Boleh percayakah? Inilah masalah sekarang ni. Pak Imam tu cakap, sijen nikah dia dah tak ada. Dah hilang. Tapi Barkis tu dah janji kalau dah jumpa salinah surat tu dari mana? Daripada pejabat agama tu nanti. Ish, tak adil lah macam tu. Eh, alah. Pak Imam tu pun kena tipu dekat si Barkis tu. Tantah si Barkis dah gula-gulakan Pak Imam tu. Nikah ke tidak? Alah, Pak Imam tu percaya sangat si Barkis tu. Dahlah, Joyah. Tak payah nak buang kara ni. Ha? Pak Imam tu takkan percaya cakap kita. Tu, si janda tu. Dia lebih percaya tau. Hmm, tak apa. Nantikan musyarah agung masjid aku cadang satu surat. Undi tak percaya pada Pak Imam. Satu lagi. Apa kata kita kutip semua tanda tangan penduduk kampung ni? Kita hantar memorandum bantahan. Sibuk dengan sebab kis. Bukan apa. Aku takut nanti anak kita jadi ikut pegangai dia. Betul tak? Aku sokong. Betul bagus kalau tak kau. Eh, eh. Undi. Penanglah. Tak pula. Menarik. BINDANG Yang Yang Terima kasih telah menonton 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 Abang tahulah macam mana nak jaga diri abang Walaupun ma tak tinggal dengan abang lagi Habis Nanti makan minum abang siapa nak cakap Ma Abang ini bukan berdua kecil lagi Abang tahulah nak uruskan macam mana Tak apalah ma Nanti dua minggu sekali Nanti kita baliklah je dengan abang mukris Dalam mukris pun Dua minggu sekali ke sebulan sekali Datanglah sini Lagipun kita dah jadi keluarga yang lebih rapat dari dulu Insya Allah pak baru Kalau tak ada apa-apa Mukris datanglah Ma Mak dengar cakap abang ini Udah sekarang Mak kena jadi suami isteri Dan menantu yang baik Dengar cakap suami Dan juga cakap Mak Cah Kalau macam itu Mukris selalulah datang kat sini Jok jemuk adiknya itu Sama-sama lah kita tunjuk ajar kat dia Jok jemuk adiknya Ma Eh Mak demam ni Mak Sudah Sikit je Sikit apa macam ni Mak Panas sangat ni ha Tengok ni ha Tak apa Okey Sikit je okey Jangan risau Sikit je Tak apalah Mak nanti K cakap dengan Hassan lah Suruh dia bawa kita pergi hospital Suruh dia temankan kita Jangan 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 susahkan dia Kesian Mak tengok dia itu Mak Cuba jangan dekir Mak kata pergi hospital Kalau Laki teruk melarak Susah ini Mak Nanti kan Bila hari dah terang Kita pergi cari Cari daun bunga raya Kita taruh dengan bekas Tau air sikit Ramas-ramas kan Sampai lendir tu kan Nanti tak apa Bersasa Enggak Enggak dahin Mak Orang raya boleh sejukkan badan Ella Kita sulat dulu, Mak Selamat tinggal. 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 Tak payah kita nak pasal-pasal kan? Yalah. Kau ini demam kuat lagi ni, Wok. Panas ni. Macam ni lah, Bia. Kejap demam. Kejap elok. Aduh. Wok. Kita pergi hospital, ya? Ya? Apa kali aku cakap aku tak nak pergi hospital? Tak naklah. Nak Wok. Kalau Mak Wok sayangkan kita orang, Mak Wok tolonglah dengar cakap kita orang ni. Mak tolonglah. Kis merayu dekat Mak. Tolong kali ni je dengar cakap kita orang. Mak pergi hospital, Mak. Kalau di hospital tu senang, Mak. Doktor ada boleh tengok ubat apa Mak kena makan. Tak adalah Mak lemah macam ni. Kalau macam ni susah Mak makin lama, makin teruk. Yalah, nanti Mak pergi. Tapi malam ni Mak nak tidur. Di rumah ni dulu. Esok, Hassan, Bagis, Bia jangan kerja, ya? Kau semua adab aku esok. Faham tak? Ambul. Malah kamu dah kecil. Bia. Bia. Aku tak ingin sangat nak pakai lemping kau buat. Kau boleh tak buatkan aku lemping? Ambul. Manjanya. Bila lagi aku nak manja-manja dengan kau, Bia? Nak gurau-gurau senda dengan kau? Yalah. Macam-macam gagal pula lemping untuk aku buat. Susah sangat. Tapi kalau aku buatkan kau, jangan nak tidur pula. Tahu? Yang aku siap lemping, kau tidur pula kan? Sejuk nanti. Kau susah sangat nak buat lemping tu. Aku odak tepung saja. Tidur pula. Beli lah, Mak. Tak apalah. Mak nak tengok cucu Mak ni. Kamai lasak lagi dia. Memang pun Mak cik menendang kecil dia. Mak rasa kan? Ini mestilah lelaki. Mak pandai. Tak cahaya sebab tengoklah. Mak. Kes minta maaf, Mak. Minta maaf apa pula kes? Mak. Mak. Kes tahu Mak. Mak sakit ini sebab Mak tertekan kan? Tak patut mak cik senang dengan mak cik Joya buat Mak mak cik. Semua ini sebab kes dengan Mak. Kesian Mak. Kes. Kes minta maaf. Kes minta maaf. Kes minta maaf. Biarlah kes. Biarlah mereka kata selagi mereka suka. Bila Mak dah tak ada nanti, senyaplah mereka kan? Mak. Mak. Kalaulah Abang Izan ini masih hidup. Mari sini sayang dekat Mak. Mari tidur dekat Mak. Kes kena belajar hidup sendiri. Nanti kes kena jaga anak. Macam Mak jaga kes. Masa ayahku dah meninggal. Masa ayahku dah meninggal. Bersama. Bersama. A. 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 Pembelat terberat. AINnya binu di pantai lidu. Menenal kasih yang tiada batasannya. Pengorbananku menanti istana pasti. Hei, Encik. Mana Encik? Hei, lemping dah masak dah. Aku dah agak dah. Tengok. Tadi dia kata nak makan. Lepas itu dia tidur. Hei, bangun. Bangun. Kes. Kerap, Mak. Mak. Bangun makan panas-panas ini. Mak, bangun, Mak. Makan ini lemping panas-panas ini. Mak dah siap dah. Ya, awak dah nak makan tadi. Mak. Mak. Mak, bangun, Mak. Penuh itu dia tidur, Mak. Mak. Mak, kau jangan takutkan aku. Wok. Wok. Mak. Wok. Zain! Ya, Mak. Mak, bangun. Mak. Eh, Mak. Okey. Mak, wok. Mak, wok. Mak, wok. Wok. Wok bangun. Mak, wok. Mak. Mak. Mak-Wok. Mak. Kau jangan takutkan aku, Wok. Wa. Oh. Tidak. Oh. Wow, wow, what do you think you're going to go on? Zain, Zain, why are you? Oh my god, you're right. Oh my god, why are you? Oh my god, why are you? Tuhan ku tipiskanmu, rahmatmu yang teragun Mengenangi kamu Cina suci bersama keakhiranku Dan ku tunggu Mencarianku hingga ke sudut dunia Mengenangkan sihat, tiada batasannya Pengorbananku menamping Istana pasi Tuhan ku tipiskanlah Rahmatmu yang teragun Menenangi kamu Cinta suci bersama keakhiranku Dan ku tunggu Dan ku tunggu Dan ku tunggu Dan ku tunggu